Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Alhamdulillah kita bersyukur diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan, kesempatan yang karena penikmatan tersebut sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita di masjid tercinta masjid rumah Allah subhanahu wa ta'ala yaitu masjid alaikhlas yang hari ini barangkali diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala sakit mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesembuhan yang hari ini diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pekerjaannya yang kurang lancar mudah-mudahan hari ini diperlancar oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang hari ini urusannya ada yang agak sulit atau mungkin terkendala sesuatu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelancaran dan juga mudah-mudahan teman-teman yang hari ini tidak bisa hadir di majlis ini karena halangan atau karena sakit mudah-mudahan tetap diganjar tetap diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti halnya kita yang hari ini bisa hadir di majlis ini seperti itu yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu kebiasaan kita malasoleh yang tidak bisa kita kerjakan insyaallah akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang biasa kita lakukan kepada beliau langsung saja waktu dan tempat dipersilakan tafwa tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Salatu wassalamu ala rasulullah Waala ala alihi wa sahbihi ajma'in Yaqulu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Ima rawahi bukhari wa muslim min hadithi mu'awiyah radiyallahu an Mayuridillahu bihi khairan Yufakki hufiddin Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas topik dan nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan kita di majlis ilmu ini majlis yang sangat berokah majlis untuk merajut uhuwah di antara kita menumbuhkan uhuwah sehingga kita mendapatkan keutamaan-keutamaan uhuwah ini nanti di hari kiamat karena uhuwah islamiyah ini merupakan cahaya yang akan menerangi kita di dunia terlebih kita akan mendapatkan istana-istana yang akan Allah setiakan nanti di akhirat sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad anabi sa'id al-khudri radhi wa'anhu kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya orang-orang yang saling mencintai di jalan Allah orang-orang yang berkumpul yang titik kumpulnya adalah di masjid orang-orang yang saling mencintai karena Allah lato rabbu rabbu humfil jenna nanti istana-istana mereka itu yang di surga istana-istana yang Allah hadiakan bagi mereka di surga itu kalkau kabbe seperti bintang-bintang yang bercahaya fayuqal man ha'ula jadi orang-orang itu pada heran siapa ini kok punya istana-istana kamar-kamar yang bercahaya maka fayuqal dikatakan mereka-mereka ini adalah orang-orang yang dikumpulkan karena Allah orang-orang yang saling mencintai karena Allah saling mengingatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga dalam hadis riwayat termizi dalam hadis kutsi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sesungguhnya orang-orang yang saling mencintai fi jalali mencintai karena Allah karena keagunganku mereka memiliki mimbar-mimbar memiliki tempat-tempat yang bercahaya yang mana para nabi dan orang-orang yang mati syahid itu iri dengan mereka jadi kita bahas ini kita bahas tentang mukaddimah tentang orang-orang yang mencintai karena Allah dipersaudarakan karena Allah terlebih itu berangkat dari masjid dengan masjid istiqomah jadi komunitas yang dibangun karena Allah ini sangat penting untuk menumbuhkan istiqomah bersama untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi dengan komunitas yang baik ibadah itu akan bisa istiqomah dan terasa lebih ringan yang kita jadikan ini sebagai mukaddimah dalam hadis ini tentang hal tersebut yaitu hadis yang ke-10 tentang banyaknya jalan kebajikan kalau kemarin-kemarin kita bahas tentang jalan-jalan kebaikan pintu-pintu kebaikan yang Allah bukakan bagi kita di sekitar kita yang sangat mudah untuk dikerjakan maka malam hari ini kita akan bahas salah satu keutamaan salah satu keutamaan kalau kita mau ngerjakan berhasil memilih amalan-amalan tersebut kemudian kita kerjakan secara kontinu keutamanya adalah ketika kita ada halangan maka tetap tertulis bahala tersebut bagi kita dengan catatan istiqomah bukan sekali dua kali libur 10 hari tapi terus kontinu tidak hadir kecuali ada udhur yang darurat tidak ngerjakan sebuah ibadah kecuali ada udhur yang darurat maka itu akan ada yang ngerjakan amalan tersebut dan pahalanya kita ngalir jadi kita dituliskan bagi kita pahala dari amal tersebut sebagaimana biasa-biasa pada hari biasanya kita ngerjakan amal tersebut yaitu dari abimusa al-ashari r.a.w. yang menunturkan rasulullah s.a.w. bersabda jika seorang hamba itu sakit atau bepergian maka tetap dituliskan baginya seperti makana makana itu adalah biasa seperti yang biasa dia kerjakan makana yang amal ketika mukiman ketika sedang tidak safar atau ketika sedang tidak sakit sedang sehat r.u.bukhori hadis ini diruatkan oleh membukhori jadi hadis ini menjelaskan kepada kita memerintahkan kepada kita agar kita pandai-pandai memilih amalan yang bisa kita kerjakan secara kontinu jadi kita harus tahu diri bisa memanajemen kemampuan kita di dalam beramal jadi pilih dari amalan-amalan yang kita yang mampu dari kebaikan tersebut pintu-pintu kebaikan yang Allah bukakan bagi kita tersebut kita pilih mana yang mampu kita kerjakan yang bisa kita kontinu istakimu walantuhsu Allah katakan istiqomalah dan engkau tidak akan bisa ngerjakan semua amal kebaikan jadi harus pilih-pilih yang bisa kita istiqomah maksudnya yang sunnah kalau yang wajib tidak boleh dipilih-pilih wajib-wajib semuanya dikerjakan tapi kalau sunnah pilih yang mampu kita kerjakan yang kita mampui yang mana itu kita bisa istiqomah kenapa? karena untuk membangun sebuah bukit itu harus perlahan-perlahan rasulullah katakan amalan itu tergantung akhirnya artinya yang di total maksimal itu adalah yang di akhir kita menjelang wafat itu apa saja yang kita kerjakan yang mampu kita kerjakan itu yang menjadi utama kalau kita bisa memulai dari umur 20 dan mengakhirinya ketika umur 60 menjelang wafat nah itu bagus sehingga banyak sekali jadi mungkin kita bisa berprestasi beramal saya dulu Masya Allah bisa pikir pagi itu mungkin secara sampai 10 tahun istiqomah dari habis subuh sampai suruh dulu setelah itu enggak lagi ini enggak bagus saya dulu bisa istiqomah tuha sholat tuha Masya Allah setiap pagi mesti tuha tapi berjalan 13 tahun setelah itu enggak lagi nah ini kurang bagus tapi bagaimana kita bisa bisa mensiasati diri kita itu amalan yang bisa terus kontinu 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 sampai terakhir jadi mungkin kita dulu pernah bisa mungkin tiap pagi info tapi setelah itu berakhir karena beda kondisi berakhir lagi itu juga hanya paling numpuk sebatas itu tapi kalau kita yang terbaik adalah bagaimana kita bisa mengistikomah amalan tersebut sampai akhir hayat kita sehingga amal tersebut itu bisa numpuk 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 sampai terakhir dan ini perlu manajemen cara mensiasati diri karena setan itu sangat pintar setan itu cara untuk mengakhiri seseorang dalam beramal itu sangat pintar disuntikkan semangat tinggi pada dia setelah itu hilang dibalingkan dengan ini hilang lagi jadi kita harus tadi pandai-pandai memanajemen pandai-pandai memilih amalan yang mampu yang kita mampu dan kita berusaha ngerjakan terus hingga akhir hayat contoh-contoh dari para sahabat luar biasa seperti itu bagaimana Abu Bakar bagaimana Umar dan yang lainnya nanti akan kita bahas jadi ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama hadis ini menjelaskan tentang keutamaan istiqomah dalam mengerjakan amalan sunnah ketika tidak ada udhul jadi keutamaan istiqomah dalam mengerjakan amalan sunnah kenapa? karena amalan wajib sudah jelas dan amalan wajib itu hanya sedikit menit sholat cuman berapa? sholat maling 5 menit kali 5 berarti 25 menit waktu yang tersisa masih 23 jam lebih kemudian infak yang wajib cuman berapa? 2,5 persen sisanya masih banyak sekali jadi hadis ini memberikan motivasi menyuntik kita agar kita bisa istiqomah dalam mengerjakan amalan-amalan sunnah ketika tidak ada udhul sehingga ketika ada udhul itu maka kita tetap mendapatkan bonus mendapatkan tulisan pahala mereka tetap menuliskan pahala tersebut bagi kita dengan syarat kita istiqomah dan pahala istiqomah luar biasa ya pahala istiqomah luar biasa di dalam Al-Qur'an dijelaskan yaitu dalam surat Fussilat dan surat Al-Ahqaf dalam surat Fussilat itu inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma staghavu tatanazzalu alihimul malaiikatu anlla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allatikuntum tu'adun jadi beramal secara kontinu memang terkadang membosankan tapi dari situ kita akan mendapatkan balasan yang luar biasa seperti dalam ayat ini sesungguhnya inna alladhina qalu rabbuna Allah sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah kami beriman kepada Allah thumma staghavu kemudian dia lanjutkan dengan istiqomah dengan amal-amal kebajikan bukan sekedar iman kemudian tidak ada tindak lanjutnya tapi iman yang diiringi setelahnya dengan istiqomah merasakan amal-amal kebajikan maka tatanazzalu alihimul malaiikatu anlla takhafu wala tahzan nanti Allah akan turunkan kepada orang-orang seperti ini yang istiqomah apa selalu puasa sunnah istiqomah selalu datang masjid salim istiqomah infak pagi istiqomah sholat duha dan yang lainnya istiqomah baca quran tatanazzalu alihimul malaiikatu anlla takhafu wala tahzan mereka ini adalah orang-orang yang selalu gembira selalu ceria kenapa karena sering dihibur oleh para malaikat anlla takhafu wala tahzan ini di dunia ya karena kalau di akhirnya sudah selesai ya allatakhafu wala tahzanu jangan sedih dan jangan ya jangan takut dan jangan bersedih kenapa karena syetan itu akan selalu membisikkan membisikkan ketakutan ya syetan itu akan selalu membisikkan dan rasa waswas rasa takut rasa tidak nyaman ya allatakhafu wala tahzanu wa abshiru jangan takut dan jangan bersedih terbergembiralah dengan selesai yang akan diberikan jadi saling jadi mereka dan syetan ini akan saling buruk saling syetan berusaha melemahkan mereka berusaha memuatkan memuatkan dan tetap semangat tetap kontinu ngerjakan apa yang dia mempunyai dalam ibadah wabshir wiljahat kita ditutup tempat ketika dia lemas mereka itu memberi kabar kekiraan dan istruh gandaan itu seperti ini seperti ini seperti ini ini menyemangati kita agar kita mau istiqomah menerjakan suatu amat bukan sekedar yang wajib tapi istiqomah menerjakan aman-aman ketaatan dari aman-aman sunnah terus tiap waktu tiap waktu mungkin malam setiap jam berapa selalu bangun banyak orang juga seperti itu seperti itu tapi ada waktu yang disiapkan seperti itu nah wabshir di dunia orang-orang yang tadi mampu memilih 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 dirinya untuk ngerjakan aman-aman ketaatan secara kontinu itu Allah bisikkan pada mereka nakluariyahum di dunia kami adalah penjabi di dunia dan di akhirat walau karena kalau kita di fasilitas secara wabshir 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 cuman manusia-manusia ini kita kira punya kesenangan kesenangan khusus ada yang hobinya itu ya kak diri ada yang hobinya itu ya cari jalan dengan ya setre setre itu hobinya ada yang hobinya mungkin dengan sepeda atau enggak cari hutan-hutan ada hobinya-hobinya khusus ada hobinya di burung ada hobinya wajib wajib ini yang namanya Tashdahi yang kalian inginkan ada hobinya ada seorang sahabat yang tanya yang namanya Abdurrahman wabshir wabshir aku ini orang yang sangat saya suka hobi dengan muda maka aku bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah apakah surga itu ada muda maka Rasulullah s.a.w.a. indah walaqallahu jannah ya abdurrahman kalau nanti Allah memasukkan kamu ke dalam surga karena kuda yang tersebut kuda khusus yang mana kuda tersebut terbuat dari batu permata merah lahu jendah dan kuda itu punya dua sayap dari batu permata kalau ini dari boleh biasa berapa perawatannya susah dan yang lain ini dari batu permata kemudian punya dua sayap yang dirubi khusus kau bisa dengan kuda kesayangan sesuai dengan hobimu ini akan terbang kemarah-marah dengan kuda kalau di sepeda mungkin ada sepedanya bersaya apa yang lain ini namanya mantas sehi albu suku itu yang terbaik kenapa karena istiqomah itu perlu berjualan karena kalau beramal sekali dua kali itu tapi yang bisa istiqomah seperti kemarin bisa istiqomah menjaga hutup tapi yang istiqomah menjaga hutup itu sangat berat menunggu waktu madrid isya sekali dua kali tapi kalau bisa istiqomah terus-menerus luar biasa itu berat maka harus mengganti hal tersebut menghargai hal tersebut dengan luar biasa walakum biharmata sudahi mati musuhu jadi ada fasilitas umum ada fasilitas khusus yang sesuai dengan pilihan kita walakum biharmata jauh dan di dalamnya kalian mendapatkan apa yang kalian minta hal tersebut hal tersebut sebagai hidangan dari Allah yang maha pengapun dan maha rahimah sayang jadi nuzulan ini adalah hidangan artinya ketika kau luar biasa maka Allah akan memberikan perasaan hidangan yang luar biasa ini yang menyebabkan kita dan kita bisa istiqomah dalam menghasilkan salah satu atau beberapa amalan sunnah yang kita pilih yang kita akan jaga terus-menerus dan kita jaga sampai hayat kita berakhir demikian juga dalam surat Allah yang mengatakan orang kami adalah Allah dan dia istri Istiqomah melanjutkan tiga amal-amal kebajikan Kemudian dia terus-menerus kerjakan hal tersebut maka kepala kau pun hari ini Mereka lah orang-orang yang berpengkira, yang tidak akan takut dan tidak akan bersedih Mereka adalah orang-orang yang astagul jenek Jadi pembunyi-pembunyi surga yang poli dinamian Kekal di dalamnya jenek-jenek di magadu yang berkebarasan atas apa yang mereka kerjakan Jadi istiqomah ini adalah maktong yang, maktong yang sangat tinggi, yang sangat tinggi Karola mengatakan al-istihqomah itu abdull-aroma Istiqomah itu adalah aroma yang paling besar Karola adalah Allah memuliakan seorang gambar dengan luar biasa Jadi kalau Allah SWT membantu kita untuk bisa istiqomah mengerjakan sesuatu Maka itu sesuatu yang sangat luar biasa, yang paling kita syukuri Dan ini benar, istiqomah itu adalah aroma yang berat dan perlu manajemen khusus Kenapa karena ada syaitan yang selalu membosankan kita Menjadikan kita bosan dengan apa-apa tersebut Ada syaitan yang selalu menangkut-angkut di kita Menangkut-angkut dengan ini, mending kamu kerjakan yang lain yang lebih bisa mendatangkan manfaat Jangan kumpul dengan orang-orang itu saja dari komunitas yang lain dan yang lain Itu syaitan seperti itu Maka ada beberapa trik agar kita bisa istiqomah di dalam mengerjakan sesuatu Yang pertama adalah Tidak melakukan amalan yang melebihi batas kemampuan Tapi berusaha melakukan amalan sekolah tenaga Jadi tidak melakukan amalan yang melebihi batas kemampuan Tapi berusaha melakukan amalan sekolah tenaga kita Jadi kita ini lebih tahu dengan kondisi kita Kita lebih tahu dengan kondisi kita Maka harus pandai-pandai sedikit Kita pilih semaksimal mungkin beramal Tapi pandai mengukur diri Seperti kisah seorang sahabat Namanya Abdullah bin Abdul Az Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abdul Az Bagaimana Rasulullah SAW dalam mendidiki gian Mengajarkan gian istiqomah Jadi dia mengatakan bahwa saya-saya itu akan kuasa bulut Jadi kemarannya ini baca Quran Dan pagi siang hari itu akan selalu puas Maka Rasulullah SAW ketika diberitahu tersebut Belum kata, belum panggil Suruh panggil Abu'l benang-benang Panggil dan datang kepada beliau Dan beliau katakan Apakah engkau mengatakan seperti ini, seperti ini Seperti ini kata dia, iya Rasulullah Maka beliau mengajarkan yang paling rendah Itu kata kan kuasa Allah dalam sebulan itu Gini Kalau sebulan tiga Gini Itu-itu sama seperti kuasa puluh setahun Karena umat Rasulullah itu dilipatkan Dan minimal sepuluh kali lima Jadi kalau sebulannya itu tiga Kalikan sepuluhnya sama seperti ini Dua puluh kali Itu kamu merjakan Jadi baik itu malam-malam yang terang beneran Ya, tiga belas, empat belas, lima belas Ataupun Terserah Setiap Kamis Tiga 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 Tidak salah Awal rumah, awal bulan Akhir bulan Tidak salah Tidak salah Tidak salah Kerjakan itu hari kemudian jauhnya sama ini aku mampu mengerjakan lebih dari dia Rasulullah maka sung yaman wa aftiri yaman kuasalah seri-seri berbuka ini adalah kuasa Nabi Allah Daud ini adalah Abdul Syabat Rasulullah ini aku mampu lebih dari itu ya Rasulullah tidak ada yang lebih utama dari itu Rasulullah tahu kondisi Rasulullah tahu kondisi dia nanti mesti akan ini dikatakan ini di Arab ya yang panas dan yang lainnya jadi nanti ujung-ujungnya nanti akan kakul karena Rasulullah paling maksimal kuasa Daud jadi cara yang pertama adalah tidak melakukan amaran yang lebih banyak kemampuan yang penting kerjakan kerjakan kontinu dalam kuasa seperti itu pilih mana yang kamu bisa kontinu pilih apa yang ini misalkan Tumis atau Daud ataukah sebulan pokoknya tidak terus kontinu sampai akhir akhirnya seperti itu dalam sedekah juga seperti itu kontinu ya kontinu itu apakah setiap ada pelelangan terus kontinu seperti itu ataukah tiap besar kemampuan dia masing-masing ada amalan yang tersebut ada amalan terang-terang mungkin dia pagi berapa mungkin dia pagi berapa tapi berusaha membuat ini ada amalan yang lain jadi amalan kebajikan berian termasuk dengan bibir mungkin setiap apa itu dipakai setiap gerakan apa dipakai untuk atau salawat untuk pasti untuk apa sih itu jadi ada mungkin ada kisah orang-orang yang luar biasa dalam ini dalam apa akhir ayatnya bagus dan ternyata dia ini khidmat masjid jadi tiap tiap hari itu dia tidak nyapu tapi ngambil daunnya jatuh pandemi yang ngasih fasilitas aku tidak dipakai tapi ngambil daunnya kepakai tangan itu setiap daun diambil dia bersolawat setiap daun diambil dia bersolawat itu cara dia ini cara memilih jadi cara memilih hati atau ini agar kita bisa terbiasa terbiasa dengan dengan suatu amalan yang betul terbiasa mungkin setiap duduk itu pacaran Allah setiap berdiri Allah sehingga setiap gerakan itu terbiasa itu yang pertama jadi banyak amalan yang ada di sikit dari kita yang itu ringan tapi ini perlu cara untuk memilih ngomong diri kita agar kita ini bisa istifomat ya ngerjakan amalan tersebut bukan sekali dua kali tapi bisa terus setiap apa kerjakan suatu amat setiap apa kerjakan suatu amat ini kemudian bisa menjadikan kita istifomat sehingga ada pengingat setiap ini saya harus baca setiap ini karena karena terpaku dengan tangan setiap hanya sesaat tapi kalau tadi mungkin apa kita kaitkan dengan gerakan gerakan kerja kita ya seperti kisah seorang penjiwa roti yang memakbat itu itu setiap ngantunan roti yang ucapkan setiap yang kedua kumpul sama orang yang senaja kumpul dengan orang yang senaja pengen ngerjakan awal tersebut sehobi kalau di dunia itu kan ada sehobi agar kita bisa continue dengan hobi kita sepeda kumpul dengan komunitas di hotel apalagi yang juga seperti itu agar kita bisa istiqomah istiqomah rajin kuasa kumpul dengan orang-orang yang rajin kuasa komunitas rajin kuasa sehingga buat acaranya juga bersama setiap ini istiqomis dengan orang-orang yang tersebut terus continue kalau dia pengen istiqomah kumpul dengan istiqomah menerjakan kuasa sunat tapi kumpul dengan orang-orang yang suka hobi makan tidak akan nyambung itu jadi cari orang-orang yang senaja sama tuju jadi pengen istiqomah kerjakan sesuatu itu akan cakap pembantu itu akan ada komunitas baik jadi tinggal kita yang pengen istiqomah dalam masa mungkin sedekah bangun fasilitas pemerintah pemerintah masjid tumpul dengan orang-orang itu tidak setiap ini dinyatakan kenapa karena kalau kita tidak kalau kita tidak sempat-sempatkan untuk itu maka lewat kesempatan berapa itu lewat entah yang kita perolah yang kita pembulkan itu hanya untuk punya kita saja tidak ada yang kemudian tersisikan untuk akhirat tidak jadi manfaat kumpul dengan orang-orang baik kumpul dengan orang-orang yang tadi mungkin ada sedekah atau komunitas khusus sehingga kita ini ini bisa nyempat-nyempat kenapa karena setan itu ya itu akan selalu membisik-bisik kepakiran pada telinga kamu berdiri ini banyak kebetulan yang lain makanya kita juga harus pandai-pandai menyumpatkan agar ada dari harta kita ini tersisikan untuk akhirat kita agar ada dari tenaga kita ini tersisikan untuk akhirat kita kenapa karena asetan kita ini banyak setan dari golongan dan setan dari golongan manusia terkadang setan itu ada dari keluarga kita istri kita tiga pengen sedekah belum bayar ini belum bayar ini akan seperti ini jadi kumpul ya kumpul dengan orang-orang yang sebenarnya itu sangat membantu inilah bagian dari manfaat yang kuat kumpul dengan orang-orang yang saling mencintai ketahuan parwatan kemudian yang ketiga yang ketiga adalah sering membaca atau mendengar kisah-kisah orang yang berhasil istriqomah jadi membaca atau mendengar kisah-kisah orang yang berhasil istriqomah terlebih di zaman ini kalau orang-orang istriqomah di zaman dahulu banyak kisah para sahabat banyak para katil banyak tapi untuk tadi lebih menyenang adalah kita baca kisah-kisah orang yang tadi istriqom bisa istriqomah di akhir zaman ini sehingga ketika kita apa ketemu orang orang-orang yang sukses kita tanya kuncinya apa kuncinya bisa istriqomah tentang Al-Qur'an setiap hari ini tiga hari sekali atau seminggu sekali itu rasanya apa istriqomah baca shalawat rasanya apa istriqomah baca ini dan yang lainnya rasanya apa ada sebuah kisah bergus sebuah kisah bergus yaitu ada seorang nenek-nenek yang umur seratusan tahun dari turunan Arab itu dia punya kebiasaan loh istriqomah itu sudah puluhan tahun dia bisa memanage malamnya jadi malam kalau orang tua kan biasanya kalau sudah berumur kan biasanya susah tidur tapi dia mampu memanage malam-malamnya ketika susah tidur itu dimanfaatkan untuk aktif dalam tingkat yaitu dia itu kalau jam setia menit kalau jam 9 sampai jam saat itu dia pergunakan untuk tinggi nanti jam 1 sampai subuh dipergunakan untuk olah malam agar agar tidak bosan pikirnya itu dia mengingatnya ada sesuatu target ada target yang tidak bosan dia kumpulkan biji-biji di mereka di apa di satu tempat jadi dia kumpulkan biji-biji tersebut di satu tempat dan satu beg itu satu nyambul dengan biji-biji tersebut satu bayang lain kosong di di diambil satu bandas perangkat satu bandas sampai ini penuh itu memenuhkan itu sampai jam 9 sampai jam 1 ketika ditanya apa mengotipasi dia dalam menerjakan yang tersebut agar APH ini bisa menjadi siapa dia nanti ini salah satu contoh saja mungkin kita jadikan bacaan kita ini bacaan setiap ini ini cara memilih jaga seseorang ini tidak bosan karena kalau pakai pakai tas di itu setelah itu serta-nya datang tidak berhilang tapi kalau pakai target target satu berisi dengan sesuatu dipindah keempat yang kosong tapi ini habis nah ini targetnya jelas nah ini cara meminis itu selesai sampai jam ini sudah pulang tahu dia kerjakan seperti itu kemudian dari jam 1 sampai subuh itu dia meminisnya itu karena dia punya lima anak maka setiap anaknya ini dia-diai dua rokaan jadi sepuluh rokaan hari sepuluh rokaan itu hari berapa jadi dia meminisnya itu dia semangat ini dua rokaan dia biarkan untuk satu anak jadi dalam waktu-waktu jadi dalam waktu-waktu mungkin sujud dan yang lainnya dia mendoakan untuk anak ini sampai keturunannya anak ini punya anak anaknya cucu dia dari anak ini siapa saja dia doakan ini seperti riwayat asal basri itu siapa dia berkata kepada anaknya saya sholat kemudian teringat kamu maka saya tambah sholat saya agar kamu menjadi anak sholat artinya sholat untuk kesolehan anak mendoakan anak tersebut ini salah satu cara untuk meminis ini saja yang ngomong ini agar tadi tidak ada kebosanan dan ada semangat sehingga ternyata bener anak-anak dia ini luar biasa kenapa? karena puluhan tahun selalu di doakan oleh orang tua ini sebagai cara agar orang tua ingat anak dan doa orang tua kan mustahil nah itu sama-sama seperti agar kita tolak tolak kan juga agar tolaknya ini benar-benar bermakna dan tidak membosankan tolak pertama diisi doa untuk doa anaknya berapa atau baik doa untuk orang tua bapak doa untuk ibu doa 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 atas sholat hanya ngalir saja terkata tadi, ada kebosanan, dan tadi kadang ngawal jadi cara biarkan semangat itu dia biarkan setiap dua rokat itu untuk anak anak dan jujur-jujurnya, jujur dari anak tersebut dua rokat berikutnya seperti ini, sampai kemudian terakhir 10 setelah itu jadi itu cara dia, jadi kemudian dia habis subuh nunggu sampai suruh, suruh berikutnya sekarang itu dia becak, becak orang, nah ini cara orang, contohnya, contoh bagaimana dia bisa istiqomah puluhan tahun jadi kita perlu untuk memanage, memanage diri kita, membucuk diri kita agar semangat di dalam pengerjaan sesuatu, sehingga terus istiqomah sampai akhir hayat seperti itu kita kena bangun terima kasih 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 Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 saya baru-baru, Allah tundaan ke saat ini, di Talim, Al-Quran, Sunnah, Hadis itu mengingatkan kita, yaitu marhala-marhala orang atau orang-orangnya sudah sampai ke wadah marhala setelah ini, setelah dunia ini, diberitahu hidup-hidup kita, cuman kita, keimanan kita itu yang patut kita tumbuh, Oleh karena itu, dua keimanan yang sangat menjadi hukun, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada Allah. Ketika kita, dua yang betul-betul kita putus tumbuhkan, maka itulah para orang yang sukses. Kenapa? Karena dunia ini selalu berusaha melupakan akhir-akhir kita. Jadi fungsinya perang dunia ini berusaha melupakan akhir-akhir kita. kegiatan-kegiatan dunia, selalu seperti itu. Baka ada peningkat berbaik-berbaik. Kalau ada peningkat berbaik, ada peningkat-pengingkat yang lain, dan baik kita tidak berbaik dengan akhir-akhir kita. Demikian lagi yang disampaikan oleh Ustaz Hanbal, pelajaran yang dapat kita ambil, mudah-mudahan kita semua bisa istikoman dalam mengerjakan aman kebaikan, aman ibadah secara terus-terus secara istikoman. Karena dengan disikoman, kakak yang bisa menimbunkan cinta Allah SWT kepada kita. Rasa kasih sayang Allah SWT kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.